Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan dan Salam Sehat Untuk Pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Senang sekali saya Guntur Rekasa Putera Kembali hadir dari kaca Anda dalam program Antara Kita Yang dimana membahas mengenai ini background tentunya latar belakang kira-kira seperti apa Kisah di balik layar nih ya Tentunya para narasumber kita yang mungkin belum pernah diketahui oleh hal yang ramai Tapi tentunya pastinya menginspirasi Nah kami juga menginformasikan kepada pemirsa tentunya dapat mengakses program-program kami dengan berbagai cara Di antaranya di channel 30 FTV Digital Dan juga dapat mengakses live streaming kami di www.tv.gunadharma.ac.id Serta di www.ugtv.co.id Serta bagi Anda penggunaan smartphone seperti saya juga Bisa menggunakan menginstallnya di live store dan juga app store UGTV Mobile Tapi kalau saya ketinggalan gimana nih? Nah tentu saja bisa juga mengaksesnya langsung di Youtube channel kami yaitu UGTV Official Nah kali ini luar biasa sekali karena narasumber saya ini spesial Dan sepertinya juga saya agak deg-degan sedikit Tapi yang penting kita harus santai dan juga menginspirasi Nah kali ini kita akan membahas mengenai ngobrol bareng manajemen UGTV Kira-kira siapa saja sih di balik layar tentunya sehingga program-program UGTV yang disiarkan Dan juga diinformasikan serta di atas pemirsa ini terus bermakna Kenapa? Karena UGTV bukan hanya sekedar tontonan tapi juga tuntunan Untuk itu masih mari tentunya kita kenalan terlebih dahulu nih ya Yang pertama ini ada Direktur UGTV yang terhormat Bapak Dr. Endika Perdana STMM Halo Pak Dika Sehat Pak Dika kabarnya? Sehat Alhamdulillah Terima kasih Pak Dika sudah hadir loh di program antara kita Iya Biasanya saya gak terlalu deg-degan sedek-degan Ini ada aura-aura yang mengintimidasi kayaknya Tapi yang penting sehat ya Pak Dika Sehat Karena Pak Dika ini biasanya paling pusing ya Tapi insya Allah terus having fun ya bersama teman-teman Nah tentunya Pak Dika ini tidak sendiri tapi dia temani juga ya dari samping kiri dan samping kanannya Mungkin saya ke samping kanan saya dulu nih ya Ini adalah Bapak Dr. Asur Harmadi STMM selaku Wakil Direktur 1 Yang terkenal dengan panggilannya adalah Pak Bobi Halo Pak Bobi Halo Sehat Pak Bobi? Alhamdulillah Oke saya pengen tanya sih tapi nanti aja ya Kok dari Dr. Asur Harmadi ke Pak Bobi terjauh lah Nah itu loh nama Beken Nah nama Beken Mungkin kalau anak jaksel ya itu nama gaul Nah anak jaksel ya Karena saya juga kebetulan jaksel kan Oh Anak jaksel Literally jaksel ya Oke baik Nah seru kan ya baru awal ya Nah kenapa? Karena manajemen itu gak boleh kaku Harus fleksibel Nah ya karena Pak karena perubahan jaman dan dinamis terus cepat luar biasa Iya Maka kenapa muda-muda kan? Nah muda-muda Tetap muda kok yang disana nih Jiwanya loh luar biasa Yang disana nih ada Bapak Dr. Mujiana STMM selaku Wakil Direktur 2 Halo Pak Mujian Halo Pak Kamu Harus sehat deh Sehat menginspirasi selalu pokoknya Tetap semangat Tetap semangat Sehat ya Pade? Sehat Nah sebutan baru Tuh tadi sesudah nyebut tuh Nah jadi kalau disini nyebutnya kalau Pak Mujian itu adalah Pade Oke Iya gitu Jadi yang dituahkan lah Tapi walaupun dituahkan jiwa tetap muda Berjiwa muda Berjiwa muda Cuma baru hari ini aja terpakainya pakai canabahan Biasanya tetap menggunakan jeans Tapi gak apa-apa ya oke Nah satu lagi sebenarnya juga nanti bergabung dengan kami narasumber yang luar biasa juga Nah ini ada Bapak Iwan Maurit selaku manajer produksi di UGTV Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung tentunya Karena beliau juga ini merupakan salah satu manajer produksi yang handal Setahu saya di tahun 90-an beliau mendapatkan penghargaan Piala Citra Nanti kita tanya lagi kira-kira seperti apa Oke nah tapi mungkin saya langsung ke tiga narasumber studio dulu nih ya Oke mungkin tetap ya jangan terlalu serius itu lah Awal-awal tuh bangkitin imut dulu lah ya Oke saya ke Padika dulu deh selaku Direktur UGTV nih Padika di usia yang sangat muda Tidak boleh menyebut tua ya kita Yang sangat muda ini Mengemban tugas amanah menjadi Direktur UGTV itu tidak mudah Tapi kalau kita lihat di pemerintahan juga Banyak ternyata anak-anak muda yang berprestasi yang mendukung pemerintahan tersebut Nah ini menandakan bahwa ternyata UGTV juga melakukan hal tersebut Karena yang muda yang berkarya walaupun kita belajar dari yang sudah disuahkan Sebelum kesana Ini latar belakang pendidikannya gimana ini? Kok bisa loncat mungkin nyebrang ke per-per-televisian? Mungkin boleh sharing dulu silahkan Ya bener kalau latar belakang tuh Sebenarnya dulu S1 saya tuh teknik ya Oh sama kalau kita teknik Iya tapi memang tekniknya juga beda jauh banget nih Tekniknya dulu teknik perminyakan Jadi dulu juga sudah sempat di industri oil company waktu itu Lalu terjun ngambil S2 Ngambil S2 digunakan Dharma Ambil ekonomi Dan saya tinggalkan dulu tuh industri perminyakannya saya tinggalkan Saya berkarya-berkarir di guna Dharma Nah lalu setelah S2 ekonomi ya lanjut ke dokter ekonomi Nah di samping itu setelah lanjut ya sama Ditugaskan untuk bisa menjalankan amanah ya tugas dari pimpinan Dari yayasan Kalau guna Dharma ini kan akan ngebentuk UG apa Maksudnya udah punya UG TV gitu ya sebelumnya Dan coba sekarang UG TV yang sekarang ini harus berbeda dari UG TV yang dulu gitu Maksudnya sekarang kan eranya sudah digital sudah bagus gitu ya Jadi dapet tugas ya sudah dibantu dengan rekan-rekan yang lain Terutama di samping kedua orang apa Kedua orang tua ya Kedua partner saya kanan kiri ini gitu Jadi memang basicnya sih sebenarnya bukan Kan kalau broadcast kan komunikasi ya Tapi basicnya gak ada di bidang komunikasi Jadi basicnya memang teknik sama ekonomi Itu sih Pak Gunter Oke nah ini sebagai informasi juga bahwa Pak Dika ini lulus program dokternya dengan berdikat kumlaut Tepuk tangan dulu dong Nah ini membuktikan bahwa ini direktur UG TV bukan main-main loh ya Oke berdikatnya kumlaut ya Oke saya yang cepat-cepat jadinya jadi dokter Motivasi loh ini pribadi Oke nah memang cocok lah ya Karena di manajemen ya makanya akhirnya di bidang ekonomi gitu ya Pak Dika Nah ini karena bagaimana cara menyikapi apalagi sering ketemu orang biasanya ya Oke ini meeting-meeting biasanya Oke nah ini untuk Bagi caranya UG TV terus berkembang Betul Pak Dika? Betul sekali Betul sekali oke Nanti kita sambung lagi Pak Dika Karena saya mau langsung ke temannya Pak Dika Partnernya Karena saya tahu ini senior saya juga nih Di bidang TISO Ya oke baik Nah ini mungkin ada Bapak Dokter Asur Armadi Tapi saya gak biasa menyebutnya Pak Asur Armadi nih Mohon maaf nih ya Jadi teman-teman pemirsa Biasanya memang dikenal dengan namanya Pak Bobi Dikenalnya Karena kalau disebut Asur tuh siapa? Nah itu betul ya Dengan Asur Armadi Dikenalnya dengan Pak Bobi Oke baik Pak Bobi Nah mungkin kalau tadi saya kuda ke Pak Direktur ya Atau background pendidikan Nah mungkin saya juga pengen juga nih Karena Pak Bobi itu juga sama Ngenyam sudah mendapatkan gelar doktor yang tidak mudah Nah ini juga menginspirasi untuk teman-teman di sana ternyata Bahwa walaupun katakanlah di media per televisyen Tapi ternyata pendidikan juga penting Ya untuk nanti ke depannya gitu Karena seperti itu Boleh dong diceritain kira-kira Background dari educationnya Pak Bobi Kepada pemirsa silahkan Ya ini saya tadi sama Pak Dika ya Ya kalau memang pendidikan itu kan Kadang-kadang kita Setelah kita masuk ya Setelah kita masuk gitu Kadang-kadang ada cocok Kadang enggak gitu ya Pada saat kita pengenyam ya Jadi saya kalau waktu sekolah SLTA Saya malah STM Oke Waktu itu saya STM penerbangan Kemudian saya enggak Ada satu ketertarikan di Gunadharma Waktu itu saya enggak ikut Apa ya UMPTN dan lain-lain Saya enggak tahu di otak saya mau Saya mau masuk Gunadharma gitu Saya mau masuk Gunadharma Saya daftar di Gunadharma Ambilnya malah ekonomi Oke Saya ambil ekonomi Jadi keluar dari teknik ke ekonomi Kemudian Dari ekonomi Ya Kegiatan sehari-hari saya Karena memang saya ada background di teknik Waktu sekolah Jadi pekerjaan saya banyak juga di teknik Akhirnya gitu di teknik Ya tapi Tetap pendidikan saya Yang saya nyam itu Ya di ekonomi Jadi Di samping pekerjaan yang banyak teknik Apa namanya pendidikan ekonomi Ya itu bisa di Apa Bisa dijalankan ya Dijalankan Jadi ilmu yang saya dapat Jadi double Jadi double Dan Memang kegiatan-kegiatan saya banyak sehari-harinya Jadi Banyak kegiatan Pekerjaan-pekerjaan Yang ditugaskan oleh pimpinan Untuk mengurus dari Ya baik dari tadi Dari bidang teknik Maupun dari ekonomi Sehingga akhirnya Karena lingkup pekerjaan yang Banyak gitu ya Yang bervariasi ya Bervariatif Akhirnya memang Salah satunya Ngurus juga Sempat ngurus Ya broadcast ya Dari awal dulu Mungkin UGTV Dari sebelum yang sekarang UGTV yang lama itu Ya saya sempat Ikut disitu Jadi Setelah UGTV Berubah Ya berubah menjadi digital Yang tadi Pak Endika bilang Harus Ada sebuah perubahan Besar-besar dari sebelumnya Terus konten dan lain-lain Ya saya dipercayakan lagi Pimpinan untuk membantu Pak Endika Pak Endika Untuk mengembangkan UGTV ini Disamping juga Banyak senior-senior kita Juga yang Membantu Dengan hal ini Yang punya pengalaman-pengalaman Di bidang teknik Dan lain-lain Bantu kita untuk Mengembangkan UGTV ini Seperti Yang sekarang ini Sekarang ini Kita bisa lihat UGTV betul-betul Sangat berbeda Dari UGTV yang sebelumnya Nah ini berkembang Luar biasa Mengudara ya Oke Baik Nah ini Walaupun tadi Background pendidikannya Berbeda-beda Tapi itu malah menunjang ya Akhirnya ternyata Multidisiplin ilmu tersebut Itu menolong Dan juga kita tahu Struk-struknya Bahkan saya juga bukan Dari broadcasting ini Background saya IT Tapi ternyata Dari background tersebut Punya Alhamdulillahnya Ada ilmu-ilmu Kalau membangun acara Berbeda ilmiah Nah kayak gitu Luar biasa Dan ini Yang unik juga Dari seorang Pak Bobby Adalah Waktu itu saya ingat sekali Ada satu acara Nah Pak Bobby itu Menyelesaikan S3-nya Nah kita lagi rapat Nah Pak Bobby itu masih bimbingan Ya itu saya ingat Jam 11 malam loh Pak Bobby Iya betul Jam 11 malam Nah itu tandanya Memang kontribusi Tetap menjalankan Pekerjaan Tapi tetap juga Apa Bertanggung jawab Atas pendidikannya Luar biasa Tepuk tangan sekali lagi Nah ini adalah Wakil Direktur 1 Dari UGTV Patut dicontoh ya Kayaknya gak tidur ya Gak tidur ya Tapi untuk masa depan Oke luar biasa Nah disampingnya Ada lagi nih Mungkin saya bilangnya Senior juga Senior kita nih Bapak Dr. Mujiana S.E.M.M Selaku Wakil Direktur 2 Nah biasa tadi saya sebutkan Bahwa biasanya kita Maginnya Pak D Ya gitu Pak D Nah baik Kalau sudah S.E. Sudah ketahuan tuh Pak D Sarjana ekonomi Memang sudah ekonomi banget Kayaknya nih Kalau Pak D Karena biasanya Kalau Pak D Lagi apa Oh lagi ngajak Lagi bimbingan Nah gitu Berbicara ekonomi Oke Pak D Boleh dong cerita dong Saya pengen tau deh Pak D Masuk pertama kali deh Kalau kayak gitu Digunadharma gitu ya kan ya Nah ini tahun berapa Kemudian akhirnya Bisa bergabung Ke UGTV Membantu Mengembangkan UGTV Boleh cerita silahkan Pak D Jadi gak enak nih Enggak dong Tetap dong Harus enak Wandingkan Bobi Mas Endika Saya termasuk yang paling lama gitu ya Oke Jadi tahun Sembilan Satu ya Tahun 1991 Saya punya Kesempatan untuk Melanjutkan Studi S.E. S.E. Di Universitas Gunadharma Di bidang ekonomi Khususnya manajemen Kemudian setelah S.E. S.E. Selesai Diberikan kesempatan untuk Studi lanjut lagi Di S2 Magister Management Tapi bidangnya Bukan manajemen Tetapi asuransi Di bidang asuransi Nah ini yang unik ya Apa Artinya dari Dari apa Dari manajemen Pure Kemudian ke Konsentrasi S2-nya Di bidang asuransi Kemudian Sudah Selesai Dapat kesempatan lagi Untuk Studi lanjut Di S3 Ilmu ekonomi Nah ini Kalau melihat Konsistensi Bidang ilmu Yang Saya pelajari Konsisten ini Di bidang ilmu ekonomi Berbeda dengan Pak Ndika ya Tadi dari teknik Teknik perminyakan lagi kan Kemudian ke bidang ekonomi Pak Bobi juga dari Dari teknik juga Gitu kan Teknik penerbangan Larika ekonomi Tapi ya Berkarya di Lembaga pendidikan Itu enak gitu Karena Karena kita Diberi kesempatan Kalau dituntut Rasanya terlalu Berat gitu Tapi diberi kesempatan Untuk selalu Mengedukasi diri Belajar terus Belajar terus gitu Dan beradaptasi gitu Beradaptasi Dengan Dengan bidang ilmu Yang ditekuni Dan Bidang pekerjaan Yang diamanahkan Kepada kita Nah termasuk Di UGTV ini Menurut saya Adalah amanah gitu Amanah yang diberikan Kepada Saya dari pimpinan Untuk bisa Membantu Apa Di UGTV Khususnya Di bidang Ya program Gitu kan Dan ini Menurut saya Sesuatu yang menarik Bukan halangan gitu Tapi tantangan Tantangan untuk bisa Terus belajar Terus Beredukasi Menyelesaikan diri Dengan Dengan Bidang pekerjaan Selain juga tetap Harus mengajar Harus penelitian Harus melakukan Apa Pengadilan masyarakat Atau Kalau di perguruan tinggi Kan kita terkenal dengan Kita mengenal dengan Istilah Tridharma Perguruan tinggi Dan itu kita jalankan Semuanya Gitu ya Nah termasuk Juga amanah Yang diberikan kepada Kita dari pimpinan Di bidang broadcast Kalau Lihat background saya tadi Tidak ada sama sekali kan Bidang broadcast yang Yang saya pelajari Tetapi Di dalam pengelolaan Sebuah Lembaga Organisasi Ternyata Ilmu-ilmu yang saya pelajari Selama kuliah Mendukung gitu Selama saya studi Mendukung untuk Apa Menjalankan amanah saya Di UGTV ini Kira-kira begitu Mas Guntur Jadi Edukasi terus Belajar terus Nah ini Bukan halangan Tapi tantangan Satu lagi adalah Adaptasi Nah itu dia Apalagi kalau di dunia broadcast itu Berubah cepat ya Berubah cepat Apalagi sama tadi tuh Oh oke Sudah cepat Tapi itu Menarik juga nih Gitu Memang kalau jawabannya Emang udah pengalaman beda ya Lebih tenang Gitu ya Kalau bisa Nah ini tapi juga bisa contoh Oke baiklah Mungkin saya Kembali ke satu pertanyaan nih Bahwa Dengan multidisipin ilmu yang tadi didapat Akhirnya menambah pengetahuan Gitu ya Dari klub tersebut Dapatlah Suatu pengetahuan yang bisa Diimplementasikan kebanyak Apa ya disebutnya Mungkin platform gitu Atau media Akhirnya UGTV Berkembang Dan menjawab tantangan tersebut Menjadi sebuah solusi Ya Dimana bahwa mungkin Kalau kita lihat sekarang Banyak Katakanlah anak-anak muda gitu Atau yang lainnya Lari ke dunia digital UGTV hadir disana Sebagai suatu solusi tersebut Nah oke Nah mungkin Pak Dika nih Pak Dika seorang direktur nih ya Oke Saya deg-degan loh Pak Dika Nanyanya sebenarnya Ya oke Ini bukan hal muda loh Pak Dika Untuk mengelola UGTV Apalagi tadi disampaikan Pak Bobi Ini berubah besar-besaran Dan berkutip adalah Memenahi untuk menjadi lebih baik Dan juga Menjadi jawaban Dari masyarakat tersebut Ya gitu Nah ini Apa yang bisa dipelajari Selama ini Pak Dika Dari mungkin sekitar Udah lebih Bertahun ya Di UGTV ini Yang bisa didapatkan Mungkin juga Bisa di-share Kepada adik-adik kita Nah khususnya mungkin Mahasiswa Atau mungkin yang di luar sana Oh ternyata bisa ya Gitu ya Untuk menjalankan tersebut Dan mereka bermotivasi Gitu kan ya Untuk bisa menggampai mimpinya Mungkin Pak Dika boleh share Ya baik Kalau Untuk UGTV ini Sebenarnya Bukan kami aja Bertiga yang terlibat Dengan kru-kru ya Untuk bisa menjalankan Suatu program Atau menciptakan Suatu program Dan lalu ditayangkan Di TV Di broadcasting gitu Tapi Di UGTV sendiri itu Semuanya terlibat Terutama Civitas Akademik Dari Universitas Kudadharma Gitu ya Jadi Semua punya ide Semua punya Tenaga Untuk mau Menyumbangkan Apa yang namanya Menyumbangkan Ya ide-ide mereka Dan mereka juga Bisa mempraktekan langsung Untuk siaran langsung Di UGTV itu sendiri Jadi Kami manajemen Sebenarnya juga terbuka Untuk siapapun Kami Siapapun yang mau Berpartisipasi Di UGTV ini sendiri Terutama dari Civitas Akademik tadi Gitu ya Dan Selain itu Juga kami menciptakan Program-program Di UGTV ini Tentu Melibatkan Dengan mereka semua Dengan Civitas Akademik Dari dosen Gitu ya Bahkan sampai Profesor-profesor Gitu ya Yang Apa namanya Untuk bisa mengisi Acara-acara Di UGTV Nah Ya itu yang bisa Diambil Maksudnya Kita semua terbuka Di sini Maksudnya terbuka Dalam artian Kita gak ada Batasan-batasan lah Siapapun yang punya ide Siapapun yang punya Apa Wawasan tambahan Oh sebaiknya Seperti ini kali ya Atau sebaiknya Seperti ini Untuk siaran Atau mau ada program Yang seperti ini Ya itu kita Diskusikan bareng Kita rembukan bareng Sehingga menjadi Suatu hasil Yang bisa Layak Untuk ditampilkan Di UGTV Karena UGTV sendiri kan Kita memang Ada koridor Kita ini TV pendidikan Ada koridurnya itu Jadi memang Kita beda lah Dengan TV komersil Nah Karena ada koridurnya itu Jadi perlu yang namanya Sama-sama berevaluasi ya Maksudnya Ketika Sudah naik Ke udara Tayangan ini Ini layak gak ya Nanti Setelah Sudah naik Ke udara Terus setelah itu Evaluasi Misalnya Apakah ada yang Apa namanya Ada yang janggal Ada yang kurang Pantas lah Untuk ditayangkan Jadi Karena tadi Karena kita terbentur Bukan terbentur ya Karena kita memang Ada batasan koridor pendidikan Jadi kan Gak etis ya Kalau misalnya Kita menayangkan Sesuatu yang Tidak baik Atau tidak ada Manfaatnya bahkan Ke masyarakat Yang menonton Nantinya Terutama untuk Mahasiswa dan mahasiswi Guna Dharma Oke baik Karena tadi sudah di awal Sudah disebutkan ya Bahwa Tidak hanya sekedar Tontonan Tapi juga Tuntunan Oke Nah ini Kata kunci dari Pak Dika Keterbukaan Kemudian ada kerjasama Serta koordinasi Wah Nah ini luar biasa Apalagi tadi Jebutnya profesor-profesor Guru besar loh itu Ini calon-calon Guru besar juga Guru besar-guru besar Brokes lah ini Nanti lah ya UTV Baik Nah mungkin Tadi saya mau ke Pak D dan juga ke Pak B Tapi tahan dulu Karena tadi juga Pak Dika sudah menyebutkan Pemirsa Dari ide-ide keterbukaan tersebut Kira-kira programnya Apa aja sih Nah Dari program tersebut Maka dibutuhkan adalah Equipment gitu kan ya Atau kira-kira Alat-atat teknis apa saja Karena itu tanggung jawabnya Sebelah saya Nah gitu Ya pengadaan termasuknya Ini apakah Atau tidak Nah atau mungkin Pemirsa juga melihat nih Di sebelah sini nih Di depan kita nih Ini juga ada TV box digital Nah disitu jangan lupa ya Ada logo UTV Nah Nanti punya cerita disana Kenapa kok ada logo UTV-nya Nah nanti kita akan Jelaskan tentunya di segmen selanjutnya Untuk itu jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di antara kita Tetaplah bersama kami Ya pemirsa Terima kasih Anda Masih setiap bersama kami Dalam program antara kita Dan ini masih membahas Mengenai Ngobrol bareng Manajemen UGTV Masih bersama saya Guntore Kasaputra Yang menemani Anda tentunya Nah kalau di segmen sebelumnya Ini kita juga sudah Membahas kira-kira Seperti apa nih ya Latar belakang pendidikan Yang tentunya menginspirasi Karena Tidak hanya sekedar Mengembang tugas Tapi juga beliau-beliau ini Amanah Untuk menjalankan tugasnya Yaitu menempuh pendidikan Karena pendidikan Merupakan senjata utama Untuk melakukan perubahan Yang lebih baik Nah di segmen ini kita akan Membahas kira-kira Seperti apa sih Implementasi program-program Dari keterbukaan ide tersebut Sehingga Tontonan UGTV ini Menjadi tuntunan Dan dimana Diharapkan bahwa UGTV menjadi pilar Dari komunitas pendidikan Tentunya kenapa Karena kita merupakan Komunitas digital pendidikan Pertama di Indonesia Nah mungkin saya mau ke Siapa dulu ya Tadi Pak Dika udah nih ya Mungkin yang lain dulu Oke Biar penapas dulu Pak Direktur Biar penapas dulu lah Pak Direktur ini Ya mungkin saya boleh Nanti boleh ditembalin ya Pak Ade atau Pak Bobi lah Oke mungkin ke Pak Bobi dulu Pak Bobi Tadi disebutkan di awal Bahwa kita ini ada channel digital 32 Wahef ya Tapi sebelumnya ada channel analog 54 Wahef Nah ternyata di luar sana Di pemerintahan gitu kan ya Atau mungkin di hal yang sana Karena ini ada yang namanya Analog switch off 2022 Gitu kan ya Mungkin rata-rata Mungkin sudah transfer nih ya Ke arah digital Mungkin Pak Bobi boleh gak sih cerita Nanti boleh juga Pak Ade tambahkan Kira-kira apa sih sebenarnya Analog switch digital tersebut Gitu kan ya Switch off gitu ya Dengan analog dan digital Karena kita sudah running di digital ya Betul? Betul Nah mungkin Pak Bobi boleh cerita Silahkan Pak Bobi Kalau kita cerita dari awal nih Mas Igun apa mas? Igun gak apa-apa Igun juga Sudah terkenal disini Sudah terkenal ya Biasanya juga anak-anak Teman-teman Panggil saya tuh Ya Ombok 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 gitu ya Jadi memang Panggilan akrabnya seperti itu Nah Kalau kita bicara mengenai digital Sama analog Kita cerita sedikit Kalau ceritanya banyak Mungkin satu episode Gak cukup ya Kurang Jadi Sebenarnya Indonesia ini salah satu negara Bukan salah satu mungkin ya Bahkan juga Apa Informasinya Hanya Indonesia yang belum digital Gitu Tapi negara lain itu TV-nya udah digital semua Masih satu lagi Om Bobi Timur-timur ya Ya Timur-timur karena bukan Kita ya Jadi Analog Apa namanya Analog itu ya Pada saat kita Sebelum Jadi Sebenarnya udah lama Pemerintah itu Mencanangkan kita Untuk pindah ke digital Hanya Mungkin banyak Kendala ya Banyak kendala Banyak hambatan Yang memang harus di Apa namanya Harus dicari solusinya dulu Sehingga akhirnya Diputuskan 2022 ini Bulan November Ya itu Semuanya sudah Migrasi ke digital Jadi Analog Pada saat Pemerintah mengeluarkan Kebijakan atau Aturan yang Mengharuskan dari analog Pindah ke digital Ya kita UGTV Yang tadinya analog Ya analog Kita harus ikut pemerintah Untuk migrasi ke digital Nah Pada saat Apa Masa transisi itu Ya masa transisi itu Jadi Ada masa yang Saat Sebelumnya ya Sebelum tanggal 13 Januari itu Kita Melakukan simul Kas Simul Kas itu Maksudnya Kita dua Dua siaran Dua ini ya Dua channel Jadi ada analog Ya Siaran perbarengan ya Dan juga Digital Nah Karena Kita Apa Pemerintah Mencanangkan Pemerintah itu Menjatuhalkan Sebenarnya menjatuhalkan Ada tiga Periode ya Tiga periode Di tahun 2022 ini Mana Mana saja TV mana saja Yang harus Melakukan Di Periode pertama Melakukan switch off ya Switch off Jadi Analognya dimati Matikan ya Analognya dimatikan Migrasi ke digital Berarti dia seperti UGTV ini Kita melakukan Sebenarnya kita punya jadwal yang Bukan bulan Januari kemarin Tapi Kita Apa namanya Mengajukan diri Untuk Aso Mandiri Boleh diajukan Aso Mandiri Itu sehingga kita Pertanggal 13 Januari Waduh 2022 Kita sudah Migrasi ke digital Jadi kalau udah migrasi ke digital itu Berarti otomatis Analognya Sudah switch off Jadi channel Makanya kita udah sekarang Gak menyebutkan lagi Channel kita yang 54 Tapi Kita sekarang Hanya cukup Channel kita yang 32 Karena digital Dan Prosesnya itu Sebenarnya gak cuma hanya disitu Kita harus Melakukan proses penggudangan Sekarang kita lagi proses penggudangan Channel kita yang analog Untuk dikembalikan ke Pemerintah Itu Cerita mengenai Analog Switch off Dikenal dengan Analog switch off 2022 Ya oke baik Pada yang mau tambah? Boleh? Jadi begini Seperti yang disampaikan Pak Endika tadi Bahwa UGTV sebagai Televisi Pendidikan Kami pun di dalam programnya juga Demikian Termasuk Dalam hal Proses Switch off tadi Nah UGTV Pada saat ini Dan sudah Sudah dilakukan Beberapa waktu yang lalu Itu Berbagi 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 Yang Alat bantu Untuk Supaya masyarakat bisa Menikmati siaran Digital Televisi digital Yaitu dengan Dengan Satu alat Yang disebut Setop box Nah Sebenarnya Di tayangan UGTV pun Kami juga sudah Mengedukasi Ada Bagaimana Men-set Setop box Itu juga Sudah kami lakukan Nah ini bagian dari Sebenarnya Bagian dari edukasi Yang selalu Disampaikan oleh UGTV Supaya Masyarakat juga Secara otomatis Teredukasi Pada saatnya nanti Nah ini Tayangan ini ya Ini menggambarkan Setop box Yang Apa UGTV Berbagi ya Dengan Dengan masyarakat Supaya masyarakat juga Mulai Beradaptasi Saya Sampaikan Beradaptasi Untuk Bermigrasi ke Televisi digital Nah Bukan hanya Membagikan Tapi juga Di lapangan Kami Mengedukasi Cara settingnya Dan di tayangan Kami pun Mulai dari Awal Proses itu Kami Lakukan edukasi Cara pemasangan Setop box Sampai mendapatkan Senderung digital Oke Nah ini bukan main-main loh HD loh ini HD ya HD loh HD ya Gitu Kalau di HD itu berarti Menjernih Ini kan bukan hanya Alatnya ini saja Tetapi ada Perangkatnya ya Kabel Ada RCA Ada Apa Satu lagi ya Yang Supaya masyarakat Lebih mudah Untuk menikmati Televisi digital Karena mau Tidak mau Seperti yang disampaikan Om Bobi tadi Bahwa Nanti November 2022 Televisi di Indonesia Sudah Bermigrasi ke Digital semuanya Seperti yang Dicanangkan oleh Pemerintah Nah Tapi UGTV Sudah melakukan hal itu Sudah melakukan hal itu Di Perde pertama mungkin ya Nah itu luar biasa Tepuk tangan lagi Boleh gak sih Boleh ya Nah sama tadi adalah Sesuai dengan visinya Bahwa televisi digital Pendidikan pertama Indonesia Dan juga akhirnya Memberikan kontribusi Nah setel box ini Gitu ya Kepada masyarakat tentunya Yang menerima Sehingga bisa merasakan TV digital seperti apa Nah itu dia Itu adalah sumbang sih Yang luar biasa Sejalan Luar biasa lah Pak Direktur Bersama timnya ini ya Oke Nah Kalau tadi adalah berhubungan dengan Analog Switch Off Nah oke Nah karena UGTV sudah mulai dikenal Artinya banyak dong Yang pengen datang ke sini Nah ini Nah ini instansi Pemerintahan atau swasta Dan lainnya tuh Ingin datang Pengen dong kerjasama Nih ya gitu Nah Tapi kira-kira nih Ada gak sih Yang katakanlah yang Yang berkunjung ini Kesini tuh Untuk studi banding Karena mungkin kita Seperti ketahui Banyak juga yang Sudah lebih dulu sebenarnya Tapi mereka Ketika yang saya ingat Ada pertanyaan mereka Datang ke sini Alatnya lengkap ya Nah gitu loh Ada satu kalimat itu Yang selalu beri ulang-ulang Yang saya dengar Alatnya lengkap ya Gitu Nah beda Nah seperti itu Nah ini Kira-kira banyak gak yang Datang ke sini Mungkin Pak Direktur Nanti jawab duluan silahkan Yang ingin studi banding Dan belajar kepada kita Silahkan Pak Direktur Ya Ya tentunya Tentunya banyak ya Yang ingin Kerjasama Ataupun studi banding Dengan UGTV Tapi yang sudah pernah Datang ke UGTV Tentunya pernah Satu Satu lembaga ya Saya boleh sebut Merek atau Boleh gak apa-apa ya Ini kan kerjasama ya Gitu Oke Ya waktu itu sih Ada London School ya Oke London School Datang ke kita Untuk studi banding Dia penasaran Dengan UGTV Bagaimana Sistem UGTV itu Bisa broadcasting Gitu ya Ya tentu Tadi sama yang Sesuai dikatakan Sama Mas Igun Oh iya Alatnya dan Perangkatnya segala Semuanya itu Lengkap dan sebagainya Dan Memang mereka Ketika mereka melihat Apa Melakukan studi banding Ke UGTV Tentunya Mereka juga tentunya Ini ya Apa namanya Kepingin Excited gitu ya Cuma memang Apa namanya Mereka kira itu Apa UGTV ini Kayak apa Apa bahasanya Eskul Gitu ya Kayak eskul Tapi ternyata Kita ini UGTV ini Kita melakukan Untuk bisa broadcasting Seperti ini Ya kita Karena kita sudah Digital Ya kita Apa namanya Menyewa Seluruh Mux ke Metro TV Sampai Sedetail itu Dan mereka itu Kita beri Edukasi Kita beri Keterangan Penjelasan Barang sama Pak Muji Dengan Pak Bobi juga Waktu itu Kita beri penjelasan Cara kerjanya Seperti ini UGTV Dan mereka Kita persilahkan Untuk datang ke Studio-studio yang ada Di UGTV ini Untuk melihat Mempelajari Silahkan saja Itu kita gak masalah ya Maksudnya Tentunya Dengan adanya Nantinya Berkembangnya Misalnya dunia TV Pendidikan Ya tentunya kan juga punya Akan menjadi manfaat Yang bagus Untuk Indonesia sendiri Tentunya Jadi Kita gak ada Tutupi lah Jadi kita persilahkan Kalau yang studi banding Banggo silahkan saja Nah Kalau yang untuk kerjasama Memang Terkait dengan pandemi Karena udah 2 tahun ini Kita pandemi Memang untuk kerjasama Banyak tuh Masuk lewat chat Atau Instagram Dan segala macam Saya diinformasikan Ya kalau Tentunya Untuk kerjasama Mungkin kita Waktu itu pandemi Kita hold dulu ya Ya karena Masih-masih Pandemi Takut lah Untuk bisa Bekerjasama gitu Untuk mengurangi resiko Dan Nanti ke depannya Kalau memang Ingin bekerjasama Dengan apa namanya Mungkin dengan Program-program Atau acara-acara UGTV Ya Mungkin bisa Tapi Lewatnya itu Lewat mana Ya Karena UGTV ini Di bawah Universitas Gunadharma Ya sebaiknya Masuknya Ke Universitas Gunadharma Untuk mengajukan kerjasama Seperti yang sudah dilakukan Para rekan-rekan kita Gitu ya Maksudnya dari Perusahaan-perusahaan luar Mitra-mitra Mitra-mitra Dari Gunadharma itu sendiri Ya Dengan memakai Fasilitas UGTV Dan kita Memfasilitasinya Gitu ya Untuk di broadcasting Di televisi Tentunya Itu mereka semua Masuk dulu Ke Universitas Gunadharma Baru Kita Fasilitasi Dengan UGTV Gitu Dengan arahan dari Pimpinan tentunya Untuk bisa mengemas Suatu acara itu Dengan bagus Dengan tampilan Yang beda Apalagi dikolaborasikan Dengan Cloud Meeting ya Sekarang Zoom Jadi broadcasting Dikolaborasi Dengan Cloud Meeting Jadi itu merupakan Suatu tampilan yang Baru Terutama di TV pendidikan Seperti itu Dan mungkin dari situlah Banyak mitra-mitra yang Apa namanya Mitra-mitra yang Wah pengen juga Kayak gini Pengen juga Kayak gitu Jadi ikutanlah Ikutanlah Sama UGTV Jadi alhamdulillah Sampai sekarang Banyak mitra-mitra Yang Bekerjasama Dengan Gunadharma Dengan Gunadharma Dan UGTV itu sendiri Bahkan kementerian-kementerian Juga Kerjasama dengan Betul Saya ngeliatnya Seperti Oscar loh ya Kalau penghargaan-penghargaan itu ya Nah ini kita bisa berikan Tayangan tersebut lah Maka mereka tertarik Dengan kita tentunya Kenapa kan di belakang ini Yang muda-muda Mudah-mudahan Belakang ini Luar biasa juga nih Pendidikan juga pimpinan Serta Kerjasama tim Nah ini membuktikan bahwa Walaupun kita mungkin Digital pendidikan Tapi Bukan main-main Karena kita memberikan Kualitas Kualitas Karena memang sering sekali Saya dapat Itu loh Kata-kata itu Padika juga setuju ya Dengan hal tersebut Tadi Padika sudah menyebutkan Salah satu media partner Seperti itu Nah ini adalah Tentang peralatan teknis Dan produksi Apalagi tadi menjelang November ya Walaupun kita sudah Fully digital gitu Pak Bobi Nah ini Gimana persiapannya Susahkah Misalkan berkoordinasi Menyiapkan alat Dan segala macam Ini pasti Ada kendala Tapi kendala tersebut Jadi tantangan Mungkin Pak Bobi cerita Pada saat Analog Kalau kita bicara analog Analog itu pakai antena Pake antena Kita harus Antenanya juga di setting Harus yang benar Pada saat Apa namanya Digital Digital itu Kita cuma Sewa MOOCs Sewa MOOCs Di salah satu Penyelenggara MOOCsnya Yang ditunjuk oleh pemerintah Dalam hal ini Kita di Metro TV Jadi kita gak perlu lagi Pasang Apa namanya Pasang antena Tinggi-tinggi Supaya hasilnya jernih Yang pasti kan TV digital itu Ya bersih Bersih jernih Canggih Bersih jernih Canggih Nah untuk mendukung itu semua Mendukung itu semua Jadi karena Di awal Di awal-awal Kan kita ini juga Bisa dibilang baru Beda Maksudnya Banyak Yang lebih Paham Hal-hal Secara teknik Banyak juga teman-teman Yang sudah duluan Yang sudah duluan Di TV-TV lain Jadi kita juga konsul Di samping juga Ada teman-teman Kita disini Senior-senior kita disini Di Gunadharma Yang Selama ini Orang-orang teknik Orang-orang IT Orang IT Orang teknik Kita coba Kolaborasi Sama beliau-beliau Bagaimana ya Kita Supaya Kan Umum Misalnya butuhnya Kamera apa Dan lain-lain Dan pada saat pandemi Itu kemarin Gimana caranya Supaya tampilan Kita bagus Akhirnya Kita mencetuskan Kita kolaborasi Antara kita buat Cloud meeting Dengan broadcasting Dijadikan satu Supaya tampilannya Menarik Karena kan banyak juga Pada saat Pandemi kemarin Mungkin narasumber Tidak bisa datang Tidak bisa datang Nah Itu mulai kita dengan Kita mempelajari Hal itu ya Bersama Siner-siner kita tadi ya Jadi ada Pak Bambi Ada Pak Afinanta Di samping juga Yang pengalaman Di broadcastnya Mas Agus ya Mas Agus Jadi Kita Bang Lutfi Gitu ya Semua kita Kita sama-sama Apa Diskusi Mengenai hal itu Dan akhirnya Kita coba Menentukan Oh ya Kita di awal ini Karena pandemi Kita coba Cloud meeting Dan broadcasting Dengan alat-alat Yang kita butuhkan A, B, C, D Yang mungkin Yang mungkin Sebelum-sebelumnya Kayak Mas Agus Di pengalaman-pengalaman sebelumnya Dia belum pernah pakai itu Tapi kita coba Kita coba Kita coba Dengan perangkat-perangkat Yang sederhana dulu Ternyata Wah ya Bisa Ternyata bagus Dari situ Kita baru mulai Pada saat kita Membutuhkan Membutuhkan alat Lagi Karena Semakin lama Kan semakin berkembang Acara UGTV Ini juga semakin berkembang Baik acara Yang cuma talk show biasa Terus akhirnya talk show Yang di indoor Outdoor Sampai Kita harus live Dan itu Membutuhkan barang-barang Yang akhirnya Memang Sekarang ini Tadi Pak Endika bilang Ya Dari luar aja Begitu ngeliat Kaget Oh ternyata UGTV Bukan TV Yang cuma sekedar streaming Ternyata Begitu liat Di studio-studio Kaget Oh sebegitu banyaknya Barang-barang yang ada Yaitu Yang kita siapkan Perlahan Perlahan Maksudnya Kebutuhan-kebutuhan Yang kita Apa Kita harus Adakan itu Ya pelan-pelan Kita adain Sehingga hasilnya Sampai sekarang pun Ada barang-barang Yang mungkin Kita mau Buat acara ini nih Gitu-gitu Karena pasti berkembang nih Acara-acara ini pasti berkembang Berkembang Pengen bikin acara ini Pengen bikin acara ini Tapi Alat kita Kayaknya ada kurang Ini Kurang A Kurang B Dan itu Berusaha kita ini Karena kan memang Itu hal-hal yang Harus betul-betul Kita siapkan Untuk Pengembangan dari UGTV ini ya Begitu Nah dengan pengembangan tersebut Akhirnya setahu saya Sudah ada patent di sana Ya Nah itu sudah ada patent juga Nah ini Luar biasa juga nih Akhirnya Memang benar-benar Adalah memberikan Subuhan yang terbaik Gitu ya Pak Bibi dan Pak Dika Oke Mungkin saya sebelum kita jeda nih Ya kesehatan kepada dulu Sebagai Manager produksi Nah kalau tadi Alat-alatnya sudah disiapkan Gitu kan Artinya sudah tersedia Tempatnya gitu ya Dengan segala dukungan Nah maka Akhirnya ada program-program Gitu juga ya Nah tapi berlakon Akhirnya ada produksi Nah produksi tersebut Nah kira-kira Gimana nih Melihat Perkembangan Program-program Atau yang dimana di dukung Dengan produksi Selama ini Pak D Di UGTV Mungkin boleh cerita Baik Mas Mutur Jadi Kalau kita ingat Permulaan pada saat Saya masuk di UGTV Itu Kami mau Mau Siaran live itu Masih ragu-ragu Gitu ya Tapi tadi Berkat-berkat Dukungan Dorongan Dari senior-senior kita Yang Lintas ilmu Lintas disiplin ilmu Dengan kepakaran mereka Gitu Kami diyakinkan Bisa kok UGTV live Gitu Dan itu Saya ingat sekali Apa Live pertama kali ya Di Di tahun Awal-awal Saya bergabung gitu Dan perjuangannya Luar biasa Nah Kalau kita lihat sekarang Perkembangannya Sungguh luar biasa gitu Artinya program-program Yang Yang bisa ditayangkan UGTV ini Sudah Dinamis gitu Tadi sudah disampaikan Selain talk show Tapi juga ada Yang sifatnya Talk show juga Talk show yang edukasi Yang edukatif gitu ya Talk show juga yang edukatif Kemudian Webinar juga Kemudian Yang sifatnya Apa Untuk Apa Penganugerahan juga Kami Pernah melakukan Bersama mitra Gitu ya Kami juga Tadi disampaikan Ada Beberapa mitra Dari Lembaga pemerintahan Juga Yang Yang sudah Apa Kami mediasi Dan juga Dengan program-program Yang Kami libatkan Dengan Seluruh Sifitas Akademika Guna Dharma Gitu Karena apa Karena memang UGTV Apa Disampaikan Pak Direktur tadi Jadi kami Kami terbuka gitu Untuk semua Sifitas Akademika Untuk Memberikan Apa Mengisi Mengisi program Kalau kita lihat Program literasi itu Sungguh luar biasa gitu ya Artinya Di masa pandemi UGTV UGTV Selain bahasanya Selain bahasanya juga Nyaman Sehingga Masyarakat umum Juga bisa Menikmati Bahwa Kita sedang Membahas materi tertentu Tapi masyarakat juga Dengan bahasa yang Apa Nyaman Bisa Menikmati Demikian juga Literasi Program-program Literasi Yang Memberikan edukasi Secara umum Kepada Kepada masyarakat Bagaimana Memahamai Suatu disiplin ilmu Gitu Dan ini juga Selalu berkembang Dengan juga Dengan Program-program Yang Di Apa Diinisiasi oleh Adik-adik kita Yang Sinor Yang Penuh Yang masih dinamis Kreatifitasnya tinggi Gitu ya Salah satunya Program yang dibawakan Mas Guntur kan Antara kita Misalnya Ya pada saat ini saja Kan Kami yang Mohon maaf nih Senior Mesti muda kan Tampilannya muda loh Maka tadi bilangnya Mas Direktur Tetapi juga Diisi oleh Generasi-generasi muda Dan itu menjadi Tontonan Tetapi juga Tuntunan yang menarik Nah itu yang selalu Kami utamakan bahwa UGTV Selalu menayangkan Tontonan Tuntunan itu Itu selalu Saya sitir dari Prof Budi ya Senior kami yang selalu Mengedukasi Untuk Apa Dalam hal program Oke baik Nah ini luar biasa juga ya Tentunya Tadi memang harus Sesuai dengan Moto tadi itu Oke Nah mungkin Kalau saya agak sedikit Apa ya Sedikit personal lah ya Gitu Ini kan Bapak-bapak ini ya Atau Satunya Mas Mungkin Mas juga ya Mas juga ya Mas Ini Kita tau lah Di dunia broadcast Atau televisi itu 24 per 7 Ya Kalau gak bisa Kalau bisa Misalkan kita israt Ya gak usah israt lah Karena begitu Nah tapi disamping itu Juga menjalankan tugas Tidak ada perguruan tinggi Pendidikan pengajaran Gitu kan ya Kemudian penelitian Dan juga pengabdian masyarakat Nah setelah itu Ditambah dengan Tugas itu adalah Menjalankan Amanah di UGTV Pertanyaan saya Gak diprotes sama Para keluarga Di rumah Gitu Gak pulang-pulang nih Misalkan nih Pulangnya kok jam segini gitu Kalau ini inget rumah gak ya Gitu Nah misalkan Sampai di rumah masih kerja Masih kerja lagi Karena meetingnya saya tau malam kan Kalau meeting ya Sejak pandemi ini Meeting jadi malam terus Nah itu Karena dengan adanya zoom Itu bahaya Sebenarnya Nah Ya saya tau Tanya kan udah pasti Anak-anak pada protes nih ya Gitu Karena waktu bermain berkurang nih ya Oke mungkin Gimana sih Men siasati hal tersebut Mungkin secara singkat lah Mungkin padika dulu Men siasatinya Waduh Iya Men siasatinya Legowo sih Legowo Sabar ya Sabar Karena bagian dari tugas Misalnya Apalagi kalau misalnya Ada persiapan Sebuah event Event yang dimana Disitu UGTV harus Berpartisipasi Atau berkontribusi Untuk suatu Acara dengan mitra Pasti itu kan Butuh persiapannya Yang harus Matang lah Dan meetingnya pun Mungkin persiapan Dua minggu Atau persiapan seminggu Itu bisa Meeting Dalam seminggu Bisa meeting tiga kali Atau meeting empat kali Gitu ya Karena semua Harus dipersiapkan Dengan baik Dari Kesiapan naras sumber Hostnya bagaimana Sampai Random Yang kayak Mas Gundur pegang sekarang Itu kan Itu harus dipersiapkan Secara Ini ya detail Dan tampilannya Seperti apa Nah makanya Perlunya Ya sebenarnya Adanya zoom ini Bagus gak bagus sih Kalau menurut saya Pilih tadi Gitu ya Kalau yang lain Terserah Ada dua mata sisi Bagusnya Jadi gampang Meetingnya Dimanapun Bisa sambil meeting Tapi gak bagusnya Meetingnya kok seringannya Malam nih Gitu ya Gitu Mungkin Pagi sampai sorenya Kerja Apa Kerja Mengajar Karena kita semua disini Dosen Gitu ya Jadi Waktu yang kosongnya Untuk meeting Itu dalam malam Nah disitu Makanya Menyesatinya Ya Ya karena ini tugas Dan kita ingin Menampilkan yang terbaik Dengan Masyarakat ya Dari UBTV Kita selalu ingin Menampilkan yang terbaik Untuk masyarakat Untuk mitra Dan supaya selalu dipercaya Agar kedepannya Selalu dipercaya Tadi Ya di Apa ya namanya Ya orang ingin Bekerja sama terus Gitu ya Dengan UBTV Jadi Dengan kesiapan Rapat-rapat tadi Ya kita harus Istilahnya ya oke aja Welcome aja Yaudah Ayo rapat Dan tentunya kan Di rapat itu Banyak Divisi-divisinya Maksudnya Ada yang teknis Ada yang produksi Gitu ya Ada yang Peralatan Perlengkapan Jadi memang punya Tanggung jawab masing-masing Sehingga Dalam rapat itu Gak selalu harus bersuara Tapi kan kita harus Tahu Monitor Tugas kita yang mana nih Tugas kita Bagian yang teknis Ya sudah nanti Pasti kalau yang sudah berpengalaman Yang sudah sering menjalankan Sudah tahu apa yang harus disampaikan Dan harus yang disiapkan Itu sih Pak Guntur Oke baik Pahala padika Pahala pengalir itu Pengabdian contoh saya Nah yang mungkin Saya ke Eh sana dulu Eh sana dulu Karena saya tahu Diprotes sama anak Soalnya sebelah sana Ya gitu Aku mau pergi loh Pak Mungkin boleh Gimana nih Cara Pak Dema siasati Ini ya Yang seperti Saya sampaikan di awal tadi Bahwa Tugas itu Sebuah amanah Gitu Atau tanggung jawab Nah pada saat kita Sudah menerima Tugas atau amanah Itu harus kita pegang Bahwa itu harus kita Lakukan Laksanakan sebaik-baiknya Kan gitu kan Artinya Bahwa kepercayaan yang diberikan Kepada kita Ya harus kita upayakan Bagaimana caranya Supaya Amanah itu bisa Kita lakukan dengan baik Nah Salah satunya adalah Tadi berbagi tadi Berbagi waktu gitu ya Memang Kita Di Apa Tantangannya adalah Kita bisa berbagi waktu gitu Berbagi waktu Tadi Kalau tadi Kita selain melaksanakan Tridharma perguruan tinggi Tetapi juga Kita Diberikan amanah Mengelola UGTV Nah itu Artinya kita berbagi waktu Dengan Dengan baik Sehingga Tugas Mengajar Berjalan Bisa berjalan Tugas apa Penelitian juga bisa berjalan Tugas pengabdian masyarakat Berjalan Demikian juga Amanah yang diberikan Kita juga bisa kita lakukan Dengan Dengan baik Kalau tadi Pak Indika Bilang Legowo Kalau saya bilang Bersyukur Oke Dua kata kunci dapat Sabar Bersyukur Pak Bobi pikirkan Satu kata kunci Tiga nih ya Nanti di tanggap teman ini Satu lagi Oke Kalau tadi sudah Pak D Nah sekarang nih Memang teman-teman tuh Yang di belakang lain ini Ngomornya adalah Om Bob Kadangnya juga sebenarnya Om Bob Tiba-tiba Pak Bob Gimana nih Kalau mensiasatnya Pak Bob Jadi Ada pekerjaan Ada keluarga Ada hobi Nah ini memang harus Betul-betul Yang pertama kan Pekerjaan ini memang Sebuah kewajiban Buat kita ya Kewajiban Terus di samping Nanti Kita punya waktu Ya waktu sisanya Buat keluarga Dan juga Ada hobi Misalnya ya Ada hobi Nah Pekerjaan Kalau pekerjaan Dari Mungkin saya dari Masih awal-awal itu Saya bekerja Sudah memang Pergi-pagi Pulang malam Pergi-pagi Pulang malam Jadi begitu Pergi-pagi pulang pagi Lagu loh itu Begitu ketemu Begitu ketemu keluarga Begitu punya keluarga Sebelum berkeluarga itu kan Pasangan Sudah paham Sudah paham Keseharian saya Seperti apa Jadi Waling gak Itu sebuah Pengertian tinggal Kalau pekerjaan itu Gak masalah Jadi hanya Ngatur waktu Antara hobi Sama keluarga Hobi sama keluarga Nah Yang pasti Keluarga nomor satu Keluarga duluan Baru hobi Gitu ya keluarga Setelah memang ada Apa Ada Waktu Yang lebih luang Ya hobi Baru kita bisa Laksanakan Nah untuk keluarga ini Kan kita cuma Kasih pengertian Walaupun Ya Anak Seperti Pak Muji Tadi udah diprotes Sama anak Ya protes sama anak Pasti anak pasti protes Karena Ayahnya Ya bapaknya Orang tuanya Ya pulangnya Gak seperti biasa Apalagi ngeliat tetangganya Kok sore udah pulang Gitu kan Kok bapak gue Kok gak pulang Gue pulang Itu pasti Itu pasti akan dibandingkan Sama Sama mereka ya Gitu ya Yang masih kecil Nah itu yang harus kita Betul-betul Bisa kasih pengertian Di samping Pasangan kita juga bisa Kasih pengertian Ke Anak-anak kita Itu yang Sangat Penting ya Dan Kepercayaan yang diberikan Sama keluarga itu Terhadap kita Ya itu yang harus kita Betul-betul Harus kita Jaga Kita jaga Supaya Kedepannya Di perjalanan Gak ada lagi Hal-hal yang Mungkin Ya akhirnya ya Masih gun Tau lah Gitu ya Kalau Kadang Pasti ada kecurigaan Ada apa Gitu kan udah pasti Karena tadi Pergi-pagi pulang pagi Makanya Itu yang harus kita jaga Gitu Harus kita jaga Kepercayaan itu harus kita jaga Supaya Ya gak ada hal-hal Atau gak ada celah Untuk Apa Membuat Ya itu tadi kecurigaan Muncul Muncul gitu ya Padahal sebenarnya Bekerja itu adalah Ibadah Untuk kebahagiaan Keluarga Betul Oke itu tugasnya memang Untuk host itu adalah Membuat bungkusnya Lebih baik Nah itu dia Jadi bersyukur Sabar Bersyukur Dan kepercayaan Tiga siasat tadi Dari Mas direktur Dan Ini dari Mas wakil direktur Dan kakak Wakil direktur Saya tambahkan Karena Kak Seto Kak Seto loh Bukan ya Itu temannya Pak Muji Tapi Kak Mas aja Iya Kak Mas aja Kak Mas aja Oke baik Nah ini dia pemirsa Di segmen ini Luar biasa sekali Tentunya Kita berbincang Dengan manajemen UTV Memang Ya artinya Masih muda nih ya Dan juga terus Menginspirasi Nah nanti di segmen selanjutnya Kita akan membahas Pola CR Dan juga jangan lupa Ini ada kampus merdeka Nah ternyata UTV Sangat berperan Dalam kampus merdeka tersebut Untuk itu Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di antara kita Pemirsa UTV UTV Loh mati nih Kayaknya ya Untuk teman-teman Yang mungkin tadi Bekerja Kalau kata Pak Bobi Adalah dari pagi pulang pagi Nah seperti itu Tapi memang itu adalah Suatu keharusan Untuk bekerja Karena bekerja adalah Sebuah ibadah Nah sekarang kita juga Punya Nina Rasumber lagi Rekan dari Mas Direktur Mas Dika Ya dan juga Mas Bobi Dan juga Kak Muji Nah ini tentunya nih ya Yang dimana ini juga Rekan-rekan nih Nah saya bilangnya Kak Iwan kali ya Gitu lah Karena memang temannya Kak Seto juga Nah ini sahabat Kak Seto Nah yang dimana terhubung Dengan Cloud Meeting Nah ini beliau adalah Pak Iwan Maurit Selaku Manager Produksi Halo Pak Iwan Halo Mas Igu Halo Nah saya nyebutnya kan loh Tadi ini ya Supaya kelihatan tetap muda loh Ini memang Gimana kabarnya Pak Iwan Baik Alhamdulillah Baik loh ya Tetap loh Dengan baju kebanggaan UGTV Iya Tentunya Kalau disana Pakainya kemeja Kalau disana pakainya jaket Pakain jaket Luar biasa Lagi diapin buat ini Pak Buat yang bisa berikutnya Karena kita kan pola siar Akan berubah nih Betul Tahun ini Ada perkembangan Di bulan Mei Ya beran-beran Kita akan bertambah Lebih baik lagi gitu Mas Igun Namanya Dika Usahakan ya Betul sekali Emang harus usaha Nah itu Maka dia akan dapat Baiklah Pak Iwana nih Berhubungan dengan Pola siar Tadi saya sudah menyebutkan Bahwa memang kalau di broadcast itu Atau di televisi itu 24 per 7 gitu ya Bahkan kalau gak ada libur Kayaknya gak ada libur juga Nah kayak gitu Tapi tetap ada yang namanya Pola siar Nah mungkin Pak Iwan Boleh dicerita Ya kira-kira Kalau pola siar di UGTV itu Seperti apa Karena tadi sudah disebutkan Salah satu toolsnya Adalah setel box nih Yang sudah didistribusikan oleh UGTV juga Silahkan Pak Iwan Iya Mas Igun Pola siar kita nanti minta dari MCR Untuk tayangkan pola siar Ya dari PDF Itu Jadi awal Mas Igun Yang menariknya bahwa Itu kita pada tahun 2020 awal Itu Pertanyaan pertama adalah Youtube jadi digital ya Berapa lama kita bisa Bisa membuat tayangan Maka jawaban saya waktu itu 16 jam Wih nekatnya Awal-awal 16 jam loh Oke Yang Mas Igun lihat itu Dikapak itu 16 jam Dari jam 6 pagi Sampai jam 10 malam Itu dari awal Jadi begitu kita Sebelum mendapatkan Info ya Maksudnya persetujuan Untuk itu Jadi kita bilang 16 jam Jadi bagian 16 jam itu Dengan pola seperti apa Bahwa kita masih waktu itu Menganut Konsep-konsep Intertain biasa ya Artinya bahwa kita adalah Sebagai bagian dari televisi Yang umum Yang ada entertainment Entertainment Yang kita belum menyebut Sebagai televisi pendidikan Waktu itu Televisi pendidikan Yang disebutkan oleh Kominfo Begitu kita diterima Dan kemudian kita Diterima bahwa Itu saya disebut Sebagai televisi Komunitas pendidikan Digital pertama Di Indonesia Nah Makanya pada saat Bulan-bulan Januari Kita masih menerapkan Konsep entertain Tapi cukup Maklumlah Masihun bahwa Kita kan Dan telah TV komunitas Ya TV komunitas pendidikan Yang memang awalnya Itu dari analog Yang kita sharing frekuensi Dengan teman-teman yang lain Tapi kemudian Begitu dapat digital Kita pure Kita bisa menggunakan Digital kita Untuk full Seluruh program kita Maka dari awal Sudah Wah Kalau kita gak tayangkan Semuanya Jam Kita punya 24 jam Mengapa kita Tidak bisa tayangkan Jadi waktu itu Jadi waktu itu teman-teman Dari yang awal Kita tayangkan berapa Berani berapa 16 jam Nekat Tapi gimana caranya Nah entertain ini kan Sangat sulit Karena butuh Hal banyak ya Terutama juga dari Sisi pembiayaan Maka Hal yang kita perlu Ambil waktu itu Kita mengubahnya Menjadi bagian dari Sistem kolaborasi Kolaborasi itulah Yang kemudian Pemerintah juga menegaskan Dengan adanya Unsur semua pihak Untuk membantu Yang disebut Pentahelix Yang media ada Di dalam situ Sistemasi kita Makanya Pola itu yang kita ambil Kita mengambil Kolaboratif Dengan Dari 40% Pendidikan Menjadi 60% Jadi Kita ambil Kolaboratif Dengan konsep Partisipati aktif Dari Sifitas akademika Itu kita Kalau kita akan Ambil Dari 60% Maka kita akan Bisa Untuk mendapatkan Berbagai program Yang kita anggap Bahwa semua Teman-teman kita Adalah para dosen Yang memang Secara kenungan Sudah mampu Dan sudah tahu Kalau bilang Kita Mereka bisa Menjadi korator Tentunya bahwa Sensor mandiri pun Sudah bisa dilakukan Dari teman-teman Yang mengembangkan itu Karena Hal itulah Makanya kita ajak Semua Untuk berkolaborasi Sampai saat ini pun Kita masih Mengupaya kan Kadang-kadang kita Masih gun Besok ada waktu Enggak Masih gun Tapi teman-teman Ini seupaya Masih terus Berlangsung Terus lah Kalau semua Merasa Proudness Merasa bangga Dengan adanya Ini teman-teman Sifitas akademika Yang ada di teman-teman Kita semua Maka Insya Allah sih Semua Kegiatan Konten itu Lancar aja Karena semua Saya yakin Kita semua Masih gun Dan semua teman-teman Yang lain Punya kreativitas Yang tinggi Jadi tidak ada Kreativitas Yang dikatakan Sebagai satu Banding tambah satu Adalah kreativitas Murni Jadi kreativitas Datang dari semua pihak Itu menjadi sesuatu Yang memang Sudah ada pagar Yang masing-masing Karena kita Di lingkungan Maka mereka Punya pagar Masing-masing Nah kita harapkan Itu berlangsung terus Selama kita Membuat hubungan Relasi kita Yang baik dengan semuanya Maka insya Allah Semua program akan Kita dapatkan Itu kuncinya sih Jadi tidak ada Hal-hal yang Yang kalau Masih guna di Polasiar Kalau kembali Kita ke Polasiar Itu dari pagi itu Kita sudah masuk Ke sepangat pagi Itu yang ditaikan Dari teman-teman Psikologi Terus dari Jam-jam 8.30 Di Polasiar Kembali Teman-teman dari MCR Untuk penayangkan Polasiar itu Ada Itu kita harapkan Itu menjadi Primer Prime time dari pagi Terutama di mana Audiensnya yang kita harapkan Adalah Pertamanya Teman-teman dari Para pendidik Terutama dari lingkungan Kita sendiri Dan lingkungan di luar kita Mitra-mitra Umpaknya ada guru besar Ada guru besar Mitra dari BTS-PTS Lair Atau PTN Yang memang berminat Mendengarkan Program itu Maka UG Talk itu menjadi Prime Yang sangat kita harapkan Prime ini Kita akan mengarahkan Lebih lagi Di kedepannya Dia akan lebih Kita kuatkan lagi Sehingga menjadi Tontonan buat Para mitra Dan Kita track kita Baik di lingkungan kita sendiri Maupun Guru-guru besar Ataupun dosen-dosen Di luar dari Lingkungan kita Yang memenangkan Jadi audiensnya seperti itu Nah kemudian Di jam-jam 10 Sudah sampai dengan jam Programnya itu Kita mengarah kepada Program Kalau bisa dipakai Untuk PJJ Itu pun bisa Karena kita menggunakannya Sebagai team teaching Jadi kalau nanti Suatu saat kita akan Menggunakannya menjadi Open learning Gak ada masalah Kalau kita sudah ada Swotnya Ada saat jam 10 Sampai dengan jam 15.30 Itu sudah siap Di antara itu Nah kemudian Ada program kita Dengan kemitraan Lingkungan-lingkungan Yang lain Misalnya dengan Camp Dikut Ada sekolah Maka kita berhubungan Dengan Camp Dikut Pada hari tertentu Kita akan berhubungan Dengan sekolah-sekolah Yang kita bisa support Kita membantu publikasinya Kita membantu Dengan lingkungan Sekolah-sekolah SMA Dan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kedayaan Kemudian juga Kita punya mitra pajak Mitra Apa namanya Imigrasi Dan mitra-mitra lain Yang bersifat Apa namanya Mendukung seluruh Program kita Nah Yang ada tanda merah itu Ada yang program Yang akan kita tambahkan Minggu kemarin Sebenarnya sudah Itu adalah Pelajar bahasa Dari teman-teman Sasara Tiongkok Namanya Woi Mandarin Kita akan Mulai tayangkan Di minggu kemarin Dan mulai Senin ini Kita Mulai tanggal 1 Kita akan teruskan Menayangkan Dan kemudian ada Beberapa program Yang Kita sudah siapkan Untuk Kontinu Ditayangkan Nah Tentara ini program Mas Igun Antara kita ini Akan kita terus Mulai tayangkan Di 1 Mei ini Terus-menerus Setiap hari Sampai dengan Sampai dengan Hari kemis Nanti Mas Igun Siap aja Terpikir lagi Terus Yang di Di lainnya Itu ada program Yang sudah disiapkan Di antaranya adalah Dimana kita berkaitan Dengan Dengan Tadi Setup box Tapi ini Programnya memang Namanya juga sama STB Sahabat Tanpa Batas Sahabat Tanpa Batas Ini adalah Kita akan berusaha Membuat program Yang berhubungan Dan berinteraksi Dengan masyarakat Pemirsa kita Kita akan Mungkin Datang ke tempat mereka Kemudian kita akan Dialog dengan mereka Dan untuk program Yang ke depan Beberapa bulan ke depan Kita akan mengikuti Program pemerintah Dalam rangka Setup box Kita akan membagi Setup box Di antaranya mungkin Bisa lihat dulu Promonya seperti ini Mungkin promonya bisa Diputar dulu Silahkan Mas Isut STB Program STB ini Program yang Dibuat oleh teman-teman Baru Bulan kemarin Oke baik Nah ini kita akan Saksikan nih ya Dari STB Sahabat Tanpa Bata Silahkan Halo pemirsa Kita ketemu lagi Di Sahabat Tanpa Bata Hari ini Saya akan Ngejakin kemana ya Kira-kira Waduh Oh jadi ini Hasil kreasi-kreasinya Bu ya Apa coba Apa ini Ini buat sempat Ini bu pengen gitu Bisa custom Gak pesen bu Saya mah pengennya Begini bentuknya Atau gimana Bisa Memberikan hadiah Buat bu Ini kita memberikan Yang namanya STB Atau set-top box Bisa penasaran Kira-kira Bu Neneng Udah bisa Masang STB Nah itu Mas Igun Itu STB ya STB dan itu akan Dimaletayangkan juga Di tanggal Tanggal 1 Dan kemudian Ada lagi nih Ada dua lagi Yang saya mau Pamerin dulu Boleh dong Saya jadi penasaran nih Kira-kira apa aja Kayaknya perumur-perumur Kalau tadi saya pengen Teman makan loh Pak Tadi saya baca Teman makan Kayaknya boleh deh Saya itu Seperti aku Tenggu jodoh Bisa makan Sambil makan Sambil makan Kalau Tapa Mas Tiro Nah yang ini Selanjutnya Story Via Mas Oke Story Via Story Via Story Via Tentu saja Bukan Story Via Namanya Kalau gak Membahas tentang Trivia yang random banget nih Ya namanya juga Story Via kan The Wright Brothers Yang terdiri dari Dua orang kakak beradik Mereka itu Dihargai atas Desain dan perancangan Pesawat terbang Efektif pertama Metaverse adalah Internet Yang bisa diberikan Dalam bentuk Tiga dimensi Loh Trivia Dimana lingkungan Virtualnya ini Bisa kita masukin nih Dan gak hanya Bisa dilihat Dari layar kaca Aja loh Oke Nah ini klu-klu ya Bacoran loh ini Pak Iwan Akin lah Saya langsung inget Saya inget loh Pak Iwan tadi ya Pak Ada lagi Mas Igun Metaverse kota disengletnya Metaverse Betul Betul Oke Satu lagi silahkan Pak Iwan Lintas Satu lagi Lintas cerita Lintas cerita Kota Depok Tidak pernah akan habis Jika saya membicarakan Tentang pengalaman baru Di kota ini Dari mulai budaya Bule Depok Sampai wisata Barang-barang lawas Yang sekarang menjadi Icon Kota Depok Juga ada yang Tidak kalah menarik Yaitu potensi Dan seni budaya Yang semakin hari Semakin berkembang Di kota Depok Tapi bukan hanya itu saja Depok penuh dengan cerita lain Yang mungkin saya sendiri Belum mengetahuinya Ikuti perjalanan saya Dalam Lintas cerita Kota Depok Nah ini berkaitan dengan Kita menjadi Komunitas Di kawasan Depok Mas Igun Jadi bagaimana Sebagai program-program ini Ada lagi sih beberapa ya Tapi nanti Kita ikuti saja Perkembangannya di bulan depan Karena akan kita tayangkan terus Dan kemudian Bahwa Program-program kita Yang tadi kalau lihat di Pola Siar Itu mulai dari semangat pagi Sampai dengan Black night malam Sampai dengan Lihat film Nonton sampai jam 10 malam Itu ibaratnya bahwa Semua program kita itu banyak Kalau kita masih good Kresto Itu begitu banyak menunya Begitu mulai Mulai tambah lagi terus Menunya Tetapi mana yang disukai Mana yang aware Oleh para penonton kita Nah inilah yang kita Harapkan Menjadi bagian Awarenya itu Dari teman-teman Terutama teman-teman Sibitas Akademika Dan kemudian Mitra-mitra kita Nah mungkin Kalau menjadi Suatu umbrella branding Mungkin nanti Kita akan cari Yang mana Yang akan menjadi bagian Yang kita akan push Untuk menjadi Apa namanya Kita publikasi Yang minta tolong juga Dengan teman-teman yang lain Mas Igun Untuk Kita publikasikan Salah satu Atau berapa program Yang menjadi umbrella branding Bagi Program-program kita semua Rasanya seperti itu Mas Igun Kalau diturusin Nanti kita jadi 2 episode Betul Tapi itu ya Saya tunggu-tunggu Karena programnya Banyak gitu Pagi tadi Saya lihat senior kita Bersama Senior saya juga Ada Bang Rudy Ilham Lintas cerita Kota Depok Mungkin juga Akhirnya banyak juga Bangunan-bangunan Sejarah Yang bisa kita pelajari Tentunya Katakanlah Filosofi Sejarah Kenapa Lewat hal tersebut Karena Kota Depok Tidak hanya Dengan belimbingnya saja Nah gitu Tapi kira-kira Ada juga Nah ini Luar biasa Lepaiwan mengatur Jadwal sedemikian rupa itu Tidak mudah Ya saya melihatnya Wow itu Ini amazing sekali Karena Artinya sudah Apa ya Mengetahui segmen-segmen ya Segmentasi-segmentasi Dari viewers gitu ya Pak Iwan ya Kira-kira Iya Pak Sigun Yang agak Target kita sih Yang tadi saya sebutkan Bahwa Ini menjadi Protes dari Si Petas Akademika Ya kalau mereka akan Incas Dan terlibat terus Maka sih insya Allah Mana-mana aja Mas Sigun Mas Sigun akan Tidak hari disini Rekaman Terus Oke Oke Biasanya saya juga gitu Erang-erangkan ya Yang saya bilang Biasanya pakai baju apa ya Nah itu Oke tapi Gak apa-apa Demi profesionalitas Tentunya bisa Berikan yang terbaik Nah tadi setuju juga Itu adalah Semua ya Tergabung Jadi di depan layar Dan di belakang layar itu Bergabung Nah akhirnya memberikan Tayangan yang luar biasa Oke mungkin Saya ke Mas Diret dulu nih Mas Diret gimana nih Ngelihat program-programnya Iya Luar biasa loh Ini berkembang loh ya 16 jam tadi Di awal 16 jam Itu bukan hal yang mudah Saya tahu Itu susah Dan juga deg-degan Saya rasa Tapi akhirnya bisa melihat program tersebut Ini Tadi kita lihat dari 1 sampai 7 Mei lah Kira-kira seperti itu Gimana pendapatnya Mas Diret? Iya Betul Tentu Yang pusing pertama adalah Pak Iwan tadi Betul Karena dia harus bisa Memanage Dan siap menampilkan Mana program yang harus disiarkan Tapi Untuk sampai tahap itu Tentunya banyak Kita semua tadi Rekan-rekan Dari Sipitas Guna Dharma Dan juga mungkin dari Mitra Itu juga turut membantu UGTV Jadi siapapun Kita kan terbuka ya Tadi Siapapun yang mau berkreasi Tentunya di bidang broadcasting Dan menciptakan sebuah program Itu Kita menjadi Kita UGTV ini Apa namanya Tidak menjadi Tidak kasih batasan Oh iya monggo silahkan Siapapun yang mau berkreasi Untuk UGTV silahkan Nah Tadi Dilihat dari jeda Apa namanya Schedule program Tadi yang ditampilkan Pak Iwan Itu kalau dari pagi Jam 6 Setengah 8 Itu sampai mungkin siang Itu mungkin programnya Memang program-program yang serius ya Dalam artian serius Lebih ke arah literasi pendidikan Nah tapi kalau sudah menjelang ke Siang menjelang sore Atau sore sampai malam Itu kita sudah menampilkan Atau menyiapkan program-program yang Di segmen entertainment lah Contohnya tadi ya Apa namanya Ada yang musik Coffee break gitu ya Lalu ada Tadi lintas cerita gitu kan Terus ada kulineran Jadi bisa Bisa inilah Masyarakat yang nonton juga Oh UGTV Ternyata Tidak hanya Sekedar pendidikan Mutlak gitu Tetapi kita juga Bisa Kita mencoba lah Mencoba untuk bisa Menampilkan Program tambahan Program hiburan Yang mudah-mudahan Membuat masyarakat Yang nonton UGTV ini Sejabatabek Dan kepulauan seribu Menghibur mereka Tentunya Jadi Kita tetap Harus bisa Berkontribusi dengan baik Jadi di samping itu Dibantu dengan Manager program Tadi Pak Iwan Bagaimana dia mengatur Ada program-program mana Yang memang disenangi Oleh masyarakat Berarti program ini Harus tetap dilanjutkan Tetap di Dalam artian Tetap terus diproduksi Dan misalnya Kalau ada program-program Yang misalnya Stop nih Di satu atau dua episode Oke kita tarik dulu Kita substitusikan Dengan program yang lain Yang memang mungkin ada Ide yang lebih fresh Programnya Supaya Tadi ada tiga program baru Tiga program baru itu Mudah-mudahan Bisa berkontribusi Basar Untuk UGTV Jadi banyak juga Wah ini program bakal Apa Akan Bisa Menyenangkan masyarakat Akan menghibur Bisa menghibur Jadi tentu Program tersebut Kita harus fokuskan Untuk tetap Terus memproduksi Seperti itu Oke Mungkin bahasa sekarang Padika viral Padika Betul Boom Kalau tadi musik Saya langsung ke sebelah sini Anak band Anak band Sebelah sini Ternyata Oke mungkin bisa Kali-kali bisa kali ya Bikin acara nih ya Adalah band Dari manajemen UGTV Gitu ya Jangan mau kalah Sama-sama Ini juga tertang Anak band juga nih Mudahnya Baik lah Oke Nah kalau tadi Pemisah kita juga melihat Ini ternyata program-program Yang 16 jam waktu siar Gitu kan ya Ini bukan hal yang mudah Tapi juga tantangan Tapi juga menjadi Sebuah challenge Nah ini adalah Terjawab sudah ya Solusi tersebut Nah mungkin saya balik ke Pak Iwan ya Pak Iwan Bahwa salah satu tadi Televisi pendidikan Kita sebagai UGTV itu adalah Adanya Kita membantu Kampus Merdeka Ya Merdeka Belajar Kira-kira seperti itu Nah ini kira-kira program apa sih Yang ada di UGTV Sehingga membantu Dari program Kampus Merdeka Yang dimana Merupakan program juga Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Yang juga Disdukung oleh Unitas Gunadharma Melalui media UGTV Boleh cerita Silahkan Pak Iwan Kalau Kita pada dasarnya Mengikuti apa yang Dilakukan oleh Keputusan Akademik Dari rekorat Jadi apa yang menjadi Kegiatan-kegiatan Dari MBKF Tapi kalau kita Yang sudah kita lakukan Adalah kita Seberapa bulan ini Mendukung untuk Penelitian Dan Optimus Kita akan Support lagi Dan itu akan menjadi Program rutin Penelitian dan Optimus Dengan program Berita 5 menitan Kemudian dia Tetap sebagai Sebagai bagian dari media Ya Mas Igun ya Kita akan mendukung Publikasi dari Setiap apapun Kegiatan Itu kayaknya Mas Igun yang Sementara ini kita lakukan Oke Baik Nah ini saya teringat Itu adalah Pada program Team Teaching Nah itu Karena Masa Pak Kak Muji juga ya Team Teaching Saya juga pernah Sebelumnya gitu ya Memberikan literasi Lewat media Televisi pendidikan ini Nah tadi harapannya Tidak hanya sekedar pendidikan Tapi juga Bisa ada entertainment Hiburan di sana Gitu Siapa tau Jadinya Oh mau nonton hiburan Ah dapet ilmu Nah itu Jangan lupa Tontonnya di UGTV Gitu ya Pak Iwan Oke Baik Kalau ini Mas Igun Boleh Kalau tim Teaching Itu menjadi bagian Memang kita sudah Resanakan dari mal Nah betul Jadi bagi Mas slot itu Nantinya Kalau memang Kita akan Mendukung Program jauh Maka menjadi Open learning Oke Maka itu Slot itu Bisa kita gunakan Mas Igun Bisa ditonton Dimana aja Bagi mahasiswa Maupun siapapun Yang membutuhkan Apa Ilmu Atau materi-materi Dari Sementara Dharma Dia akan bisa Tune in disitu Jadi itu bisa kita gunakan Nanti untuk Open learning BGJ dan sebagainya Yang berkaitan Kampus Merdeka Jadi itu sudah lama Dari awal Sudah kita Nah itu bahkan Ya Kalian juga didukung Oleh kalangan industri Ya praktis Mungkin Perlu saya tambahkan Apa yang disampaikan Pak Iwan tadi ya Bahwa Tim Teaching itu Bisa Mengedukasi Semua masyarakat Pada waktu itu Buna Dharma Ada mitra Dari Universitas Gunadharma Yang di Kita sering sebut Daerah 3T Dan pembelajaran kita Melalui Tim Teaching Mereka nikmati Bahwa mereka Bagian dari Yang terlibat Secara langsung Program Tim Teaching ini Ya Artinya Saudara-saudara kita Yang Yang Dengan Apa yang Sering kita sebut Dengan 3T itu Bisa menikmati Pembelajaran yang Kita Kita tayangkan Melalui Tim Teaching Ada saudara-saudara kita Dari Nia Selatan Kemudian dari Daerah Timur Juga kita Kita libatkan Gitu Dan itu Apa Jadi Apa Tontonan yang Tadi tontonan sekaligus Tuntunan gitu Yang mengedukasi Semua masyarakat Nah inilah yang unik Dari UGTV ya Apa Bisa Memberikan tayangan Yang Yang bisa Mengedukasi Masyarakat Oke Baik Luar biasa Alhamdulillah Mas Dirut Luar biasa timnya Oke Ini suatu keberkahan Tentunya Baik Nah Pak Iwan Ini tak terasa Kita sudah di penghujung acara Pak Iwan Nah ini Tapi saya tadi Luar biasa Ada program-program baru Saya juga gak sabar Untuk melihatnya Gitu kan ya Nah ini semoga juga Akhirnya bisa diajak Jalan-jalan juga Tapi bukan sekedar jalan-jalan Ya tapi juga Mengembang tugas amanah Akhirnya bahwa ternyata Banyak cerita yang bisa diambil Ya di Walaupun mungkin dengan Kita bertemu dengan masyarakat Karena ilmu tidaknya Duduk saja Gitu ya kira Seperti itu Mungkin Pak Iwan Ada yang mau disampaikan Kepada masyarakat Silahkan Pak Iwan Saya kira cukup Mas Iwan Tonton saja UGTV Dan tune di 32 Wah Itu aja Mas Iwan Oke siap Jangan lupa tonton di channel Tiga Kota TV digital Baik Terima kasih Pak Iwan Oke mungkin saya ke Mas Bobi dulu Mas Bobi dulu Silahkan Ya Untuk pemirsa UGTV ya Ini TV UGTV ini Yang Pak Muji bilang Tadi unik Gitu ya Jadi Semuanya Ada disini lengkap Mungkin Porsinya pendidikan itu Lebih banyak Daripada Entertainnya gitu Dan ini Yang merupakan Sebuah keunikan Dari UGTV Dimana Masyarakat Bisa Dengan free Belajar Belajar Mengenai apa yang Ditampilkan Ya tadi Dari acara literasi Kemudian tim teaching Dan lain-lain Itu kan semua masyarakat Boleh melihat Itu hal-hal yang Sangat unik Hal yang sangat Apa namanya Mengedukasi Masyarakat Supaya Masyarakat lebih paham Mengenai apa yang Sebenarnya dipelajari Di kampus Mata kuliah-mata kuliah Yang Disiarkan Melalui tim teaching Semoga Apa yang kita tayangkan Itu Bisa Buat Masyarakat Lebih Lebih Mengerti lagi Mengerti paham lagi Mengenai apa yang Menjadi Mata kuliah-mata kuliah Atau mata pelajaran Yang kita Siarkan Apalagi kita mendukung Revolusi industri 4.0 Nah Kekstur dasar Buatan atau Artificial Intelligence Luar biasa Terima kasih Mas Bob Saya langsung ke Sana dulu Kepada Pak Muji Silahkan Saya singkat Pemirsa UGTV Tonton terus UGTV UGTV Siap Menyajikan Tayangan yang Mengedukasi masyarakat Pantap Mungkin boleh Terjadi tagline juga Salah satunya Boleh Kalau gitu Saya kepada Mas Direktur Mas Dika Silahkan Mas Dika Pesan ke masyarakat Baik Terima kasih UGTV 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 Memang Tentunya masih Sangat muda ya Untuk di Dunia Pertelevisian Yang era digital ini Tapi tentu kami Harus bisa Berkembang Terus Berkembang Menciptakan Sebuah ide-ide Program-program yang Kreatif Demi untuk Masyarakat Tentunya Tentunya di bidang Pendidikan Tadi yang Seperti disampaikan Oleh Pas Bobi Nah Disamping itu Juga karena Kami harus Terus berkembang Karena kami juga Sudah di Diberikan Kepercayaan Oleh Pimpinan Dan tentunya Tentunya sampai saat ini Kepercayaan masyarakat Kami tentunya juga Sudah ada Jadi kita harus Tetap menjaga Dan terus bisa Memberikan yang terbaik Dan satu lagi Mas Guntur Bahwa waktu itu Bapak Geri Selaku Direktur Direktur penyiaran Kominfo Itu Beliau Sangat mengapresiasi Sekali dengan UGTV ini Terkait dengan Kita Beralih ke Digital itu Dengan Mengajukan sendiri Karena UGTV itu Sebagai informasi saja Masuk dalam Periode satu Untuk Perubahan ASO-nya Yang mana itu Bulan April Tahun 2022 Tapi Kita bergerak cepat Pipitan juga Menyuruh Ayo bergerak cepat saja Ayo kita Mandiri lah Kita mandiri Untuk merubah Ke digital Nah disamping itu Dari Direktur penyiaran Memberikan apresiasi Yang sangat Baik sekali Kepada UGTV Tentunya Bahwa kita Bisa Mau Untuk Segera berubah Ke Digital Dan Nah dari apresiasi itu Yang kita Tangkap ya Kita tangkap Sebagai Pemincu Untuk kita Lebih semangat lagi Untuk kita Lebih baik lagi Kedepannya Untuk bisa Menyampaikan Program-program Atau materi-materi Yang bisa Mengedukasi Tentunya Mahasiswa dan Mahasiswi Di Indonesia ini Tapi untuk saat ini Ya sejabat Boletabek Dan Kepulauan Seribu Itu aja Baik Tepuk tangan dulu Untuk Terasumber Kita Yang ada di studio Di cloud meeting Semuanya Menginspirasi Luar biasa Saya juga Tadi Lupa Mengingatkan Ternyata Pak Iwan Mersin juga Mendapatkan Penghargaan Ini tahun 90an Piala citra Begitu ya Pak Iwan ya Oh iya Belum lahir Oh belum lahir Baik Saya masih SD Jangan sebut Meren loh Ketawa manusianya Oke luar biasa Cacat digital Gak bisa terhapus Baik Kalau gitu Sekali lagi Terima kasih Pak Iwan Maris Yang ada di cloud meeting Tentunya Dan juga Mas Dirut Mas Dika Kemudian Mas Bobby Pak Bobby Biasanya sebutnya Dan juga Pak Muji Atau Pak Ade Semoga Perbincangan kita Diskusi ini Apa itu Saya sampai Deg-degan loh Akhirnya Mendapatkan Inspirasi Teman-teman semuanya Yang dimana Bahwa kita Sebagai generasi muda Tentunya dari bangsa Indonesia Untuk bisa berkarya Karena dengan berkarya Kita bisa menciptakan prestasi Dengan prestasi Kita bisa Masihkan sebuah solusi Untuk itu Saya Guntura Kasaputra Dan kerabat kerja tim Yang bertugas Terima kasih Pamit undur diri Salam sehat selalu Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.